selamat menikmati selamat menikmati atau yang lebih dikenal dengan tepung maizena kalau misalkan teman-teman gak ada tepung maizena bisa diganti dengan tepung beras nah disini kita akan buatnya sesuai dengan kebutuhan wajah kita aja jadi untuk tepung maizena disini aku akan ambil sekitar 1 sendok makan penuh jadi ini cukup untuk sekali pakai selanjutnya tambahkan dengan bahan yang kedua yaitu yogurt greek jadi yogurt greek ini dia teksturnya kental dan rasanya lebih ke plain atau tawar, nah tambahkan yogurt nya sekitar 2 sendok makan dan disusul dengan bahan yang ketiga yaitu bubuk kunyit disini aku menambahkan bubuk kunyitnya sekitar 1.4 sendok makan, kalau misalkan teman-teman gak ada bubuk kunyit, bisa diganti dengan kunyit yang diparut, kemudian airnya dipres, jadi diambil airnya saja, dan untuk bahan yang terakhir, tambahkan dengan tomat cuman disini ambil saja sekitar sepotong atau sebelah buah tomat kemudian tomat ini kita peres untuk kita ambil airnya saja, jadi itu untuk bahannya ada 4 macam dan kalau sudah terkumpul semuanya, langsung saja kita aduk semua bahan ini sampai tercampur rata nah biasanya suka ada yang nanya ke aku, kak gimana kalau misalkan si masker yang kita buat ini kita bikinnya banyak bisa gak sih disimpan di lemari es? kalau saran aku ya, untuk bahan yang alami ini lebih baik kita bikinnya untuk sekali pakai saja karena yang namanya bahan alami itu kan gak ada pengawetnya jadi kalau misalkan kita simpan beberapa hari meskipun disimpan di lemari es itu gampang sekali untuk basi sebelum menggunakan masker ini pastikan wajah kita telah dicuci bersih dengan sabun pencuci muka dan selanjutnya jangan lupa juga untuk melakukan tes skin atau uji tempel nah setelah itu baru aplikasikan masker ini ke seluruh permukaan wajah aplikasikan sampai merata jadi rasanya menggunakan masker ini ada sensasi mendinginkan gitu karena memang untuk yogurt sendiri ada kandungan mendinginkan untuk kulit gitu dan ini pas banget dipakai apabila teman-teman habis terkena peperan sinar matahari kepanasan jadi masker ini bisa menjadi solusi karena bisa membantu untuk menenangkan dan mendinginkan kulit kita dan setelah maskernya dioleskan sampai merata ke wajah kemudian aku melakukan penggusrukan dulu atau scrub di wajahku jadi karena tadi aku menambahkan bubuk kunyit jadi ada butiran-butiran halusnya sehingga ini juga bisa kita jadikan sebagai scrub untuk mengangkat sel kulit mati di wajah kita oh iya satu lagi kalau misalkan teman-teman punya lingkaran hitam di daerah sekitar mata atau yang lebih dikenal dengan mata panda kita juga bisa menggunakan masker ini untuk menyamarkan lingkaran hitam tersebut karena dari yogurt sendiri ini salah satu manfaatnya bisa untuk menyamarkan lingkaran hitam atau mata panda di area mata nah untuk penggusrukan ini kita lakukan sekitar 2-3 menitan dan baru setelah itu kita diamkan masker ini supaya kandungan dari bahan-bahan alami ini bisa diresap oleh kulit selama 15-20 menitan nah seperti biasa setelah setelah maskeran yang ada bahan kunyitnya aku langsung pakai air mawar jadi ini untuk menghilangkan sisa kuning yang nempel di wajah sekaligus membersihkan wajah kita secara sempurna dan dengan menggunakan toner ini juga bisa sekaligus menyegarkan wajah melembabkan mengembalikan pihak kulit dan menenangkan kulit kita jadi tinggal ditepuk-tepuk aja atau diusap-usap ke arah atas nanti dia kalau misalkan ada warna kuningnya yang nempel akan ikut keangkat sama si kapasnya nah ini dia hasilnya aku merasa kulit aku tuh lebih terasa lembab kenyal dan halus terus udah pasti kelihatan lebih cerah dibanding dengan sebelum pakai masker nah gunakan masker ini secara rutin 2-3 kali dalam seminggu dan semoga bermanfaat tipsnya kalau ada saran ada tambahan komen sampai jumpa di video aku selanjutnya saya Dewi Rahayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax